tapi bisa dipastikan kalau alatnya steril entresnya bagus cuttingnya oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel ayo panah oke pada sempatan kali ini saya akan bagikan cara grafting untuk rootstock yang sudah berakar sudah kalus kalus berakar tas bawah seperti ini nah ini sudah kalus sudah berakar kemudian ini ada tunas disini tunas ini bagusnya dibuang atau tidak nanti akan kita bahas nah yang pasti untuk keberhasilan teknik grafting harus kita persiapkan dulu semaksimal mungkin pertama untuk stock seperti ini ya jadi kalau ini yang pakai yang cutting yang sudah kalus dan berakar untuk cara yang grafting yang belum kalus dan belum akar jadi masih fresh saya sudah saya sudah biarkan video sebelumnya ya jadi ini untuk yang berakar oke kemudian selanjutnya kita siapkan dulu sion atau entres ya entres ini harus kita pilih kita seleksi yang benar-benar bisa dipakai benar-benar bisa dipakai itu seperti apa jadi seperti ini kondisinya ya nah mata bootnya bagus tidak coklat kemudian di pergelangannya sini tidak ada coklat ya jadi tidak ada pembusuan disitu aman dari jamur kemudian dari atas juga fresh tidak coklat kemudian di bawah juga fresh nah seperti ini ya ini entres sudah 6 hari nah ya entresnya sudah 6 hari cara penyimpanannya seperti ini ya entres kalau disayang ini sebelum kita grafting nah kita simpan kita balut pakai plastik wrap kemudian untuk mata bootnya kita tidak kita ikutkan mata bootnya kita lewati seperti ini nah kemudian kalau mau di grafting baru kita ganti pakai parafilm ya kita balut semuanya nah seperti ini hasilnya ya nah ini untuk sion atau entresnya kemudian untuk peralatannya nah ini agar steril kalau pisau cutter cutternya bekas ini cutter bekas ya kita harus siapkan air panas disini kalau tidak ada alkohol tidak ada hand sanitizer kita pakai air panas kita rendam dulu disini biar nanti karatnya biar nanti kotorannya jatuh dulu ya jadi nanti bisa steril baru kita pakai tisu seperti ini nah ini bisa dipastikan alatnya sudah aman nah ini air panas ya mendidih kita pakai nanti kita pakai kemudian yang terakhir alatnya adalah plastik kurep ini yang ketebalan 0,2 mikron banyak beredar di online silahkan beli murah ya untuk yang panjang segini ini harganya cuma Rp3.000 segini tebalnya ini saya potong jadi beberapa nah ini ya cukup ya sekarang kita siapkan dulu entresnya kita potong ya kita sesuaikan dulu nah area mana yang nanti akan kita grafting nah disini ya kita sayat dulu kita cari nah kalau coklat seperti ini jangan dipakai ya kita harus potong dulu ya coklat seperti ini berarti dia sudah jelek ya hasilnya nah harus ketemu yang warnanya hijau ya jadi ketemu yang warnanya hijau keputihan gini ya nah ini fresh ya tandanya nah kemudian kalau cara saya ya kita bersihkan dulu ya nah ini biar tidak jadi sarang nanti trip ya tidak jadi sarang dari kutu-kutuan disini penting banget kita bersihkan ini kalau ada sarang kutu ada tempat bersembunyi kutu dikhawatirkan nanti ketika tumbuh tunas tunasnya keriting karena sudah dimakan ya biasanya dicokoti gitu ya ya itu nah kita rendam lagi disini kita sudah temukan tempatnya disitu cari yang tebal ya kulitnya kambiumnya yang tebal nah untuk cara grafting saya saya hanya butuh satu posisi nah berarti caranya saya tidak sobek kanan kiri ya saya temukan cara baru yang lebih akurat jadi ini di seperti ini nah ini kita sini ya kita tusuk dulu kita sayat dulu sudah seperti ini baru kita sayat pakai cutter seperti ini nah seperti ini ya nah jadi nanti hasilnya kambiumnya terpotongnya lurus nah ini ya seperti ini ya nah jadi nanti di nah seperti ini ya serit gitu ya nah jadi ketika kepotong nanti hasilnya dia lurus nah seperti ini nah kambiumnya enggak bagian dalam itu enggak apa ya enggak bengkok gitu ya nah coba nanti kita kasih disitu ya sekarang untuk entresnya dulu saya selalu usahakan pisau steril ya kalau misalkan kita punya stok yang sedikit ya kalau stok kita melimpah mau coba-coba agak mari silahkan tapi itu nanti akan buang-buang waktu dan tenaga usahakan sekali jalan ya hasilnya maksimal gitu ya buka aja nanti biar enggak ngotori cutter ya nah nanti kalau langsung kita sayat disini biasanya lengket di cutter hasilnya sayatannya enggak bagus nah ini kita buka dulu ini kak pemain ya nah ini sudah buka ya memang saya proteksinya agak oke ya karena ini kalau untuk varian yang lumayan ini ada outdoor saya sebelumnya belum punya belinya juga lumayan mahal ini ya di satu entres satu mata tunas saya beli 5 ribuan ya jadi 25 ribu dapat 6 warin belinya disitu seperti ini kita buka dulu nah seperti ini sudah seperti ini ya nah kita sesuaikan dulu jangan sampai kelupaan posisinya seperti ini mata tunasnya ada di luar jangan di dalam nanti pertumbuhannya jelek nabrak gitu ya ada di luar seperti ini oke kalau sudah kita sayap dulu selamat menikmati sudah sudah seperti ini nah hasilnya seperti ini oke ya sekarang kita pasang disini nah ini ya yang saya katakan tadi ketika dia lurus maka hasilnya seperti ini ini ya nah jadi bisa nempel dengan sempurna kalau hasil saya tanya tadi lurus gini tapi kalau kita set kotak seperti ini dia nanti hanya akan masuk belum tentu kambiumnya nempel itu ya yang penting menempel satu bagian saja tidak usah dua-duanya sudah kalau sudah tinggal kita balut pakai plastik urep keping kelan jadi intinya di plastik urep dua-tiga kali ya usahakan atasnya tertutup nah jadi kalau sudah kalus tidak perlu khawatir dia nanti keluar getah ya jadi kita bisa pakai cara seperti ini tapi kalau yang masih fresh sudah bisa dipastikan 100% dia akan keluar getah nah getahnya pasti masuk ke situ akhirnya gagal tapi kalau sudah kalus ini tidak akan keluar getah jadi kita tutup saja aman seperti ini sudah rapi sudah nah seperti ini hasilnya gampang ya nah ini kalau modalnya kita buat sendiri entry 5000 yang bawahnya sekitar 4000 jadi 9000 kalau tumbuh heliodor sekarang pasarnya masih 100.000 kalau tumbuh makanya kita kadang beli entry tidak cuma satu kita beli ada berapa langsung satu paket isi 5 isi 6 bisa jadi nanti isi 56 itu yang tumbuh cuma satu bejo bejan kehidupan seperti itu kehidupan tidak bisa ditentukan bejo bejan oke seperti ini tapi bisa dipastikan kalau alatnya steril entresnya bagus cuttingnya oke ya sudah bisa dipastikan insyaallah nanti akan tumbuh sprout oke seperti itu ada pertanyaan silahkan tulis di komen komentar saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ayo tanam selamat 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 Terima kasih.